Hey, what is up guys? Welcome back to another episode of Lancar Tanpa Grammar, program of RBA 100. Anyway, I have a question for you. Aku punya satu pertanyaan untuk anda. Bagaimana anda membedakan kedua kata ini, entah dalam pengetikan ataupun dalam arti dan pelafalan? Banyak orang sering salah, bahkan dalam pengetikan, pelafalan, sering menukar balikan. Menukar balikannya, kedua kata ini, ini dimengerti seperti yang ini, ini dimengerti seperti yang ini. Tapi itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah, cara melasalkan ini adalah reply. Alright, once again, reply. Sedangkan ini adalah replay. Replay, alright, jadi replay. Ini play, sedangkan ini play. So once again, reply, replay. Ini artinya menjawab, ini artinya memutar ulang, alright. Misalkan musik ataupun video. Alright guys, kita sambung dari yang sebelumnya ya, mengenai perbedaan antara reply dengan replay. Sekali lagi, reply, replay. Nah, apa artinya? Ini artinya menjawab, ini artinya memutar ulang video ataupun memutar ulang musik. Nah, contoh kalimatnya, reply. Misalkan, I try to reply to the letters the day I receive them. Artinya, saya berusaha untuk menjawab surat-surat tersebut ketika saya terima atau pada hari di mana saya terima surat-surat tersebut. Atau misalkan, I replied that it was 12 o'clock. Saya menjawab bahwa itu jam 12, entes siang atau malam tergantung ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau replay, misalkan the police replayed the video of the robbery in court. Artinya, polisi memutar ulang video pencurian di pengadilan. Selamat menikmati.